Kita menyadari bahwa tempat-tempat pertandingan atau stadion-stadion yang digunakan adalah milik dari pemerintah daerah, bahkan milik dari kabupaten, kota, atau provinsi. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, khususnya pada saat beliau di stadion kajuan kemarin, tulang saya mendampingi, akan dilakukan audit secara menurut terhadap keberadaan stadion-stadion itu yang digunakan oleh klub-klub baik liga satu, liga dua, dan liga tiga. Tapi tentu kita akan prioritaskan yang sekarang ini sedang existing digunakan. Setelah kalau itu semua sudah selesai, baru kita akan berluas kepada yang tidak digunakan. Terutama hal-hal yang sangat serius, yakni tentang pintu keluar dan masuk, kemudian tempat-tempat lain yang perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh. Di samping itu juga, kita tadi membicarakan tentang hal yang sangat dibutuhkan dan hujan adalah SOK, penengaran kesehatan yang nanti dikaitkan dengan pengamanan, yang kita sadari bahwa selama ini juga masih menjadi kekurangan kita. Jadi standarnya oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan akan segera dan itu nanti oleh PSSI akan disosialisasikan. Jadi setiap menyelenggarakan pertandingan harus ada itu. Harus ada persyaratan minimum yang disediakan ke setiap tempat, sehingga begitu ada insiden, penekanannya langsung bisa ditempat dengan apa yang sudah tersedia. Sampai jumpa di video selanjutnya.